Kejuaraan Lomba Katinting Res Palandro Sulsel Selbar di Kecamatan Malu Setasi Kabupaten Baru pada hari Sabtu tanggal 25 November tahun 2023, diikuti dari empat kabupaten sesulselbar, dengan peserta sekitar 30 lebih. Acara ini terselenggara berkat masyarakat atau bahari patah lelange dibawah Ketua Panitia Umar dari dan disponsori oleh beberapa pengusaha dan perusahaan. SelebesMagazine.com Peserta beradu cepat dalam Lomba Katinting di perairan Palandro, Kecamatan Malu Setasi Kabupaten Baru Sulawesi Selatan, Sabtu tanggal 25 November tahun 2023. Lomba Katinting ini diikuti lebih dari 30 peserta dari berbagai kabupaten yang ada di dua provinsi Sulawesi yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. SelebesMagazine melaburkan dari Palandro, Kecamatan Malu Setasi Kabupaten Baru Sulawesi Selatan, Sabtu tanggal 25 November tahun 2023, diperairan Palandro, Kecamatan Malu Setasi Kabupaten Baru Sulawesi Selatan. Sabtu tanggal 25 November tahun 2023. Lomba Katinting ini diikuti lebih dari 30 peserta dari berbagai kabupaten yang ada di dua provinsi Sulawesi yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Panitia Lomba Katinting, Umar Dadi menjelaskan. Harapannya melalui lomba ini kita bisa meningkatkan animo sekaligus mempromosikan wilayah Malu Setasi salah satu olahraga tradisional khas perairan baru khususnya Malu Setasi. Terangnya usai membuka Lomba Katinting, Sabtu tanggal 25 November tahun 2023. Sehingga berkaca dari atau di mana Katinting ini, animo baik peserta maupun penonton cukup tinggi dilestarikan dan dikenang masyarakat luas. Jelasnya, animo masyarakat memang cukup tinggi setiap perhelatan Lomba Katinting dari pantauan awak media selebes magazin Kabupaten Baru Anies Andriadi. Terlihat masyarakat memadati turap tepian pantai pesisir Malu Setasi untuk menyaksikan Lomba Katinting. Beberapa kelas yang diperlombakan. Dan sejumlah hadiah menarik dari yang sudah dipersiapkan panitia pelaksana, yaitu uang tunai puluhan juta rupiah, mesin Katinting untuk juara 1, 2, 3, 4, dan hadiah menarik lainnya. Hadir dalam acara Lomba Balap Katinting di Palandro, Kecamatan Malu Setasi, tim khusus dari Kabupaten Baru tim TRCBPBD Kabupaten yang dipimpin langsung oleh Bapak Kabit Hairudin. Tim TRCBPBD menurunkan anggotanya 12 personil untuk membantu acara mengamankan para pembalap Katinting yang mendapatkan musibah kecelakaan di laut termasuk para joki pembalap Katinting tersebut. Begini Pak, ini kan kerjasama ini dalam rangka kejuarnaan Lomba Katinting Res Palandro, ini diselenggarakan atas kerjasama dengan pihak terkait atau pihak mana Pak ya? Jadi ini saya kerjasama ini, adanya timbul cara Lomba Katinting ini dari kemauan komunitas nelayang peta lelangi. Jadi kami segerakan itu dengan didukung oleh para panitia dan masyarakat setempat. Ini pertandingan apa, Lomba ini berlangsung selama berapa hari Pak? Ini berlangsung selama 2 hari. Dan kalau disponsori kan ada sponsor, ada sponsor dari pemusaha-pemusaha, ada dari kudang garam, ada rindomi, dan ada sponsor-sponsor dari lokal. Yang terakhir Pak, kalau Lomba ini kan sesulis selatan, diikuti berapa peserta kira-kira apa? Atau pesertanya ini kurang lebih 36 peserta, terdiri daripada 4 kabupaten. 4 kabupaten ada dari provinsi, Subar. Subar, Temas Kabupaten Takalar, Baru Sendiri Tuan Rumah, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Polmas, Majene. Oke, terima kasih Pak atas nama siapa? Atas nama siapa Pak? Saya atas nama Umar, selaku ketua panitia penyelenggaraan Lomba Rescat Midi. Terima kasih Pak. Sekali lagi kepada teman-teman panitia. Rumah yang panggung, Budereski Parangro, Bahari BMS, Selebor, Borak Resinti, Sahar Komuniki, Ketri Bukit, Toko Diki, Lomong 13, Bindomi, dan Bidang Garam Merah. Terima kasih Pak. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati